Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Setelah bercerai, aku mengunjungi putriku yang tinggal dengan mantan suamiku Sebelum aku pulang, putriku memberikan catatan padaku Aku langsung memukuli ibu tirinya Dikutip dari erabaru.net Saat aku dan mantan suamiku menikah, hidup kami sangat miskin Kemudian setelah menghasilkan banyak uang dalam bisnisnya, suamiku selingkuh dengan wanita lain Aku tidak tahan lagi dengan kehidupan seperti ini Jadi saya mengajukan gugatan cerai Meskipun aku berjuang, aku tetap tidak mendapatkan hak asuh atas putriku Setelah bercerai, aku bekerja sebagai HRD Dan suamiku menikahi wanita yang menjadi selingkuhannya Aku mengunjungi putri setiap bulan Sejak putriku tinggal bersama ibu tirinya, setiap kali aku melihat putriku Aku merasa bahwa putriku semakin kurus Aku merasa sedih saat melihatnya Dalam tidurku aku bermimpi dia mencari ibunya Bulan lalu adalah hari ulang tahun putriku Mantan suamiku tidak setuju aku membawa putriku keluar sendirian Tetapi dia mengizinkan kami menghabiskan waktu bersama di rumahnya Karena hari sudah malam aku ingin pulang Tapi putriku tidak ingin aku pergi Dia ingin menangis tetapi menahan air matanya Putriku mengantar aku ke pintu Tetapi tangan kecilnya diam-diam menyelipkan catatan di tanganku Saya pergi ke pintu lift untuk membukakannya Bu, jangan pergi Bibi akan memukul aku lagi Putriku adalah orang yang bijaksana dan jujur Dan tidak akan pernah berbohong Melihat permintaannya hatiku sakit dan juga marah Aku kemudian balik lagi ke rumah mantan suamiku dan berkata kepada putriku Suan-suan ibu hampir lupa Bukankah suan-suan baru saja disuntik Ibu ingin melihat apakah tidak apa-apa Kemudian aku melapas celana putriku di depan mantan suamiku dan istrinya Dan melihat pantat putriku menghitam dan biru Aku kemudian menggulung lengan baju putriku dan lengannya merah dan bengkak karena pemukulan Putriku menangis dan mengatakan itu sakit Baru beberapa bulan sejak perceraian dan putri yang dulu gemuk sekarang sangat kurus Aku sangat marah sehingga aku melepas sepatu hak tinggiku dan memukulkan ke wajah ibu tiri yang kejam Wanita kejam ini aku tidak meminta anda untuk memperlakukan putriku seperti putri kandung Tetapi aku tidak akan pernah membiarkan anda melecehkan putriku seperti ini Aku memukulinya sampai dia tidak mampu melawan Memohon belas kasihan lagi dan lagi Aku langsung membawa putriku dan membawanya ke Biro Keamanan Umum untuk mengajukan kasus Aku harus mendapatkan kembali hak asuh putriku Tidak peduli betapa miskinnya aku Aku akan membesarkan putri sendirian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax